Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kauman lama Purwakerta diduga di situ dulu merupakan tempat hidup para ulama atau para kaum yang sebenarnya mereka menyebarkan agama Islam terutama setelah berakhirnya Perang Jawa. Jadi menurut tradisi lisan di Purwakerta itu ada paling tidak dua orang ulama yang mengislamkan daerah Purwakerta itu. Karena memang kalau di Runut ya Purwakerta ini memang kelihatannya merupakan daerah abangan. Jadi Islam masuk di Purwakerta ini termasuk terlambat gitu ya. Karena sebagian besar orang Purwakerta adalah orang abangan ya. Jadi Islamnya kurang gitu ya. Jadi itu baru setelah Perang Jawa baru Islam mulai berkembang di situ. Nah tokoh yang pertama disebut Mbah Mangun. Jadi Mbah Mangun ini yang makamnya di sebelah barat hotel besar atau di sebelah selatan aliran Kalideng. Jadi batasnya itu ada di situ ada uburuan tua. Ya itu Mbah Mangun. Nah Mbah Mangun ini menurut tradisi lisan itu merupakan nama lain dari Setia Ningrat gitu ya. atau bisa juga mempunyai nama Mangun Jaya di Ningrat. Nah kemudian nama Mangun Jaya ini ternyata bukan tokoh yang kemudian dipakai sebagai nama jalan ya. Yaitu jalan Mangun Jaya ternyata bukan. Jadi ini ternyata nanti ada tokoh lain yang bernama juga Mangun Jaya. Nah kemudian tokoh ulama yang lain adalah Madjabingi. Jadi Madjabingi ini merupakan nama kubah ya dari Muhammad Safi'i. Jadi orang Jawa biasa ketika membaca atau memberi nama kepada nama Arab itu seringkali disingkat tidak begitu sempurna gitu ya. Jadi misalnya Muhammad seringkali diringkas menjadi Madjah saja dengan panggilan Madjah. Nah kemudian Safi'i, Safi'i itu ya menjadi Japi'i. Jadi Muhammad Jabi'i itu ya. Jadi ini sebenarnya namanya Muhammad Safi'i. Jadi menjadi Madjabingi. Jadi kedua tokoh ini diduga merupakan prajurit pangeran di Penegoro yang tinggal di Purwakerta. Jadi saya kira setelah kosongnya Purwakerta yaitu dengan bertindahnya Cakra Dirja ke Banyumas menjadi Bupati Banyumas maka Purwakerta ini memang ditinggalkan. artinya setelah menjadi karsinan Banyumas Purwakerta tidak menjadi pilihan lagi sebagai kota. Jadi kota kecil yang belum sempat berkembang ditinggal karena Bupatinya ternyata Purwakerta tidak dipilih sebagai nama Kabupaten tetapi yang dipilih adalah Aji'i Barang. Jadi Aji'i Barang dipilih sebagai nama Kabupaten nah kemudian orang yang mestinya berkuasa di Purwakerta malah menjadi Bupati Aji'i Barang tetapi setelah di Aji'i Barang mengalami bencana angin topan selama 40 hari, 40 malam Bupati Aji'i Barang mengungsi Karah Timur dan menunggu di apa di daerah yang sekarang disebut masuk, dulu masuk wilayah Pasir Kidul kemudian setelah itu tahun 1832 dibuka kota baru yang disebut Purwakerta juga tapi Purwakerta yang ada di sebelah barat jadi inilah kota Purwakerta yang baru nah karena Purwakerta yang lama ada kaum man lama maka disitu tinggal para kaum gitu ya para ulama tetapi tampaknya memang di Purwakerta yang baru kita belum menemukan lokasi di mana para ulama itu tinggal dan nanti tampaknya Masjid Agung Purwakerta pun kelihatannya terlambat dibangun ya karena memang kota Purwakerta yang baru ini juga tidak direncanakan sebagai ibu kota kabupaten jadi kotanya memang tata kotanya tidak menunjukkan apa isinya kota yang direncanakan tetapi kota yang darurat sebenarnya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!